Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman semua, mahasiswa Semoga selalu sehat Selalu menjaga optimisme, menjaga semangat Kali ini kita akan melanjutkan sesi kuliah kemohonmediahan Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Strategi menemukan keluarga duafa Nah untuk itu saya minta teman-teman untuk menyimak dengan baik video sebagai berikut Oke baik teman-teman Seperti yang saya sampaikan tadi Kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang Bagaimana sih strategi menemukan keluarga duafa Karena nanti kita akan melakukan pemberdayaan keluarga duafa Maka saya kira penting bagi kita untuk Paling tidak mengetahui ya Cara menemukan keluarga duafa Sehingga keluarga duafa yang kita temukan itu tepat sasaran gitu ya Oke coba kita lihat Pertama-tama Karena fokus kita ini adalah keluarga duafa Jadi kita nanti pemberdayaannya itu ke keluarga duafanya Bukan duafanya Ya jadi bukan Apa Pemberdayaan person ya Mungkin Kalau person itu kan banyak sekali Nah yang kita ingin saya itu adalah keluarganya Nah Kalau kita lihat Keluarga itu kan Maksudnya itu adalah orang si isu rumah dalam satu tanggungan kan gitu ya Jadi itu definisi keluarga Nah keseluruhan orang yang berada dalam hubungan kekeluargaan Nah jadi nanti fokus pemberdayaan keluarga duafa kita teman-teman Itu adalah keluarga gitu ya Bukan duafa yang orang per orang Tapi keluarga Keluarga duafa itu orang si isu rumah dalam satu tanggungan Boleh jadi nanti ada Apa Ibunya ada bapanya dan ada anaknya Atau boleh jadi hanya ibunya aja Ditinggal ayahnya dan seterusnya Nanti kita akan lihat penjelasannya Intinya fokus dari pemberdayaan keluarga duafa kita nanti adalah Apa fokus dari pemberdayaan kita nanti adalah keluarga duafa Bukan duafa orang per orang Oke kita lihat Nah apa itu duafa Nah ini kita perlu menjelaskan dulu sedikit ya Duafa itu kan Orang yang miskin Nah cuma miskin juga nanti bisa kategorisasinya bisa berbeda-beda Tapi nanti kita lihat miskin Kemudian dia tidak berdaya Kemudian dia tertindas itu duafa ya Nah ini penting nih Penderitaannya terus menerus ya Nah duafa itu penderitaan terus menerus Bisa berpuluh-puluhan tahun Dia hidupnya begitu aja ya Kalau pengalaman teman-teman kita yang melakukan pemberdayaan keluarga duafa Bahkan tidak punya rumah gitu ya Punya rumah tapi dia tinggal di tanah orang Dan itu pun apa ya Sangat apa ya Menyedihkan gitu Dan banyak ya fakta-fakta yang ditemukan di lainnya Jadi penderitaannya terus menerus Dia lemah gitu ya Dia lemah ya Nah ini keluarga duafa Nah kalau saya jelaskan semua Seperti apa profile dari keluarganya Saya kira bisa berbeda-beda Tapi cirinya seperti ini ya Miskin, tidak berdaya, tertindas Lalu penderitaannya terus menerus Kemudian dia adalah keluarga duafa yang lemah ya Lemah boleh jadi karena Secara ekonomi sudah tidak mampu Tidak punya pekerjaan Punya anak banyak Contohnya ya Kemudian tinggal suami Terus anaknya harus di Dikasih kebutuhan primer misalnya Dan seterusnya Ini juga disebut keluarga duafa Oke kita coba Lanjut Teman-teman Intinya ini gambaran umum ya Nanti kita bisa kategorisasi Seperti apa keluarga duafa itu Oke Nah Keluarga duafa Secara sederhana itu Kalau kita beri pengertian ya Itu adalah kumpulan Sanak saudara Seisi rumah Atau dalam satu tanggungan Yang secara ekonomi lemah Sehingga tidak mampu memenuhi Kebutuhan dasar Sehari-harinya secara layak Nah ini Kita buat saja pengertian Keluarga duafa itu Seperti ini ya Teman-teman Jadi kumpulan sanak saudara Seisi rumah Atau dalam satu tanggungan Yang secara ekonomi lemah Sehingga Tidak mampu memenuhi Kebutuhan dasar Sehari-harinya secara layak Nah ini Keluarga duafa Ya Oke kita lanjutkan Untuk menemukan Keluarga duafa Sebetulnya Tidak susah ya Teman-teman ya Sangat mudah ya Ada juga mahasiswa yang bilang Saya juga termasuk Keluarga duafa Pak Ya Oke Duafanya kita mungkin Apa Harus bersyukur gitu ya Tidak sesusah Keluarga duafa Jadi Yang kita cari nanti adalah Keluarga duafa Yang seperti yang Didefinisikan tadi Ya Betul-betul susah gitu ya Ya Untuk memenuhi Kebutuhan primer aja susah Nah mungkin kita Kebutuhan primer Alhamdulillah lah gitu ya Jadi Nah kalau untuk Menemukan keluarga duafa Ini teman-teman Kalau kita lihat Datanya ini Mungkin data lama ya BPE Data 2016 itu Masih puluhan juta gitu ya Orang miskin Di Indonesia ini Penduduk miskin Itu Hampir 30 juta Nah ini bertambah Di tengah pandemi COVID-19 ini Data kemiskinnya Semakin bertambah ya Itu tentu Dampak dari Pandemi gitu ya Karena pengangguran Karena Roda ekonomi Yang melambat Dan seterusnya Sebetulnya tidak mudah Nah justru mungkin Sangat mudah Kita temukan Keluarga duafa Di tengah pandemi ini Nah jadi Ini Ini data lama Jadi teman-teman yang Menemukan Mencari keluarga duafa Tidak sesulit ya Nah tinggal Yang paling penting itu Sebetulnya Memastikan ya Memastikan bahwa Keluarga duafa Yang nanti kita pilih itu Ya itu adalah Betul-betul Keluarga duafa Tepat sasaran Sehingga Pemberdayaan yang kita lakukan Bantuan yang kita berikan Kepada keluarga duafa Tersebut Itu betul-betul Bermakna bagi mereka Jangan keluarga duafa Jangan keluarga duafa Masih punya TV Punya motor Gitu ya Saya kira Itu Masih banyak lah Yang Yang membutuhkan Di Di apa Di bawah Dari mereka itu Oke Coba kita lihat teman-teman Poinnya Kenapa Data ini Kita tampilkan Supaya Kita memahami Bahwa Penduduk miskin di Indonesia Itu sangat Tinggi sekali ya Itu Puluhan juta gitu ya Penduduk miskin Itu pun dengan penghasilan Kalau gak salah ya Dihitung penghasilan Apa Sekitar 12-13 ribu Per hari Gitu Kalau di ibu kota 50 ribu per hari aja Gak cukup ya Sehari gitu Dihitung Kalau dihitung Penghasilan 50 ribu sehari Mungkin Besaratusan juta ya Keluarga miskin di Indonesia Nah ini Apa Indikator Indikator yang sebetulnya Juga masih problematis Oke Kita tidak membahas disitu Yang ini kita tunjukkan Bahwa penduduk miskin di Indonesia Itu masih sangat tinggi sekali Dan Butuh Apa ya Keterlibatan kita semua Di dalam Mendorong Apa Upaya Pemberdayaan ya Sehingga mereka menjadi Keluarga yang mandiri Dan bisa mencari Kebutuhan sendiri Tentu Oke Kita lanjut ya Teman-teman Nah Apa sih yang Bisa kita lakukan Apa yang harus kita lakukan Melihat Fakta Bahwa Penduduk miskin di Indonesia Sangat tinggi sekali Kemudian Keluarga dua Itu sangat banyak Apalagi di tengah pandemi ini Saya sangat yakin ya Kita semua pasti terdampak ya Teman-teman ya Kita belum bisa kuliah Secara Tatap muka Itu juga dampak Mungkin juga secara ekonomi Juga terdampak Semua kayaknya Termasuk juga pengusaha-pengusaha Yang kaya Terdampak secara ekonomi Tapi saya ingin menyampaikan bahwa Bukan berarti Jiwa empati kita hilangkan Bukan berarti Kepedulian kita kepada orang Yang betul-betul susah Itu juga hilangkan Tidak Mungkin Bentuk kesyukuran kita Salah satunya adalah Dengan Melakukan Pemberdayaan keluarga dua Apa ini ya Sekalipun yang kita bantu Nanti tidak banyak Ya Nanti ada batas minimal ya Berapa Bantuan Yang bisa kita berikan Kepada keluarga dua Apa yang bisa kita lakukan ya Poin dari saya adalah Kita harus melakukan sesuatu Nah Kalau kita menyebut disini adalah Gerakan filantropi Ya Yang nanti dalam bentuknya adalah Pemberdayaan keluarga dua Apa Mungkin kita tidak bisa melakukan Mengentaskan kemiskinan Mungkin ini tugas Tugas pemerintah lah ya Memeratakan kesejahteraan Ini juga mungkin tugas pemerintah Mengadvokasi perubahan sosial Boleh lah ya Kita sebagai mahasiswa Melakukan advokasi Melakukan Apa Kontrol terhadap kebijakan Dan seterusnya Tetapi Yang mungkin ya Secara Implementatif Bisa kita lakukan Itu adalah Dengan melakukan Gerakan filantropi Dalam bentuk Pemberdayaan keluarga dua Oke Jadi Poin dari Slide ini adalah Kita harus melakukan sesuatu Kita tidak boleh berdiam diri Sekalipun di tengah Covid-19 Di tengah pandemi Di tengah badai Apa ya Dampak dari pandemi Termasuk ekonomi Di keluarga kita Melema Tapi Saya kira Kita harus tetap Menunjukkan empati kita Kepada orang-orang yang betul-betul Membutuhkan Bantuan dari kita Sebagai mahasiswa Oke Kita lanjutkan Teman-teman Oke Bagaimana sih Menemukan keluarga dua Apa ini Poinnya disini Saya kira penting Tentu nanti kita ada Planning Gitu ya Ada partisipasi Ada analisa Kemudian Ada aksi ya Untuk menentukan Apakah Keluarga tersebut Betul-betul Apa namanya Disebut keluarga dua Apa atau seperti apa Nanti itu ada 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 analisa Dan partisipasi Tapi mungkin Nanti ada penyesuaian ya Teman-teman Karena kan ini kan pandemi ya Mungkin nanti kita Tidak bisa turun langsung Misalnya Seperti biasa kan Bebas ya Mungkin nanti Teman-teman Akan mengatur Akan berkreativitas Bagaimana Strategi yang tepat Untuk menemukan Keluarga dua Apa Tapi ini secara garis besar Seperti ini Teman-teman Merencanakan Menganalisa Dan seterusnya Keluarga dua Apa dimana Tapi saya yakin Teman-teman Pasti ada gambaran Nah ini Nah pencarian Dan penelusuran lokasi Nah ini Kalau kita Membuat Klasifikasi Atau pemetaan Terhadap keluarga dua Apa teman-teman Itu kan Keluarga dua Apa itu kan Dia kan Apa ya Bukan model ya Apa Kalau diistilahkan itu Latar Latar belakangnya Berbeda-beda gitu ya Maksudnya Kasusnya Problemnya Masalahnya Itu berbeda-beda Misalnya Ada keluarga dua Apa yang masih lengkap Suami dan istrinya Tetapi dia Secara ekonomi lemah Untuk makan aja Itu susah gitu ya Enggak punya tempat tidur Enggak punya rumah Gitu ya Kemudian Penghasilan sehari-hari Mungkin jadi pemulung Misalnya kan Atau apa gitu ya Tapi lengkap Ada suaminya Ada istrinya Ada anaknya Ini model yang pertama ya Keluarga dua Apa yang masih lengkap Suami dan istri Tetapi secara ekonomi Dia dikategorikan miskin Atau disebut dua Apa ya Ya Lemah gitu Kemudian yang kedua Ada juga keluarga du'afa Dengan istri Sebagai keluarga du'afa Nah maksudnya gini Dia ini Punya anak Ya Bahkan Dalam beberapa kasus itu Teman-teman Ditemukan ya Punya anak lima Tapi dia Udah ditinggal Sama suaminya Dan menariknya Ada juga cerita Teman-teman mahasiswa itu Suaminya itu Enggak tahu Belum diceraikan Pokoknya dia menghilang Aja gitu ya Banyak kasus seperti ini Sementara dia Istri ini Dia gak punya Keterampilan Gitu ya Gak punya ini Kemandirian Gitu ya Sementara dia harus Menanggung Lima orang anak Gitu ya Luar biasa Akhirnya Jatuhnya yaudah Apa yang bisa dikerjakan Kerjakan Kadang jadi pemulung Kadang cuci Cucin Apa Bantu cuci piring Mungkin Orang-orang Dan seterusnya Ini juga disebut Keluarga du'afa Ini yang banyak kasusnya Teman-teman ya Keluarga du'afa Dengan istri Sebagai keluarga du'afa Jadi ini Janda Ditinggal suami Punya anak Tapi Berat Susah sekali ya Memenuhi Kebutuhan hidupnya Apalagi di tengah pandemi ini Mungkin banyak orang-orang Di tengah pandemi ini Yang hanya makan Sekali sehari ya Teman-teman Jadi Mohon nanti Coba dilihat Nah keluarga du'afa Dengan istri Sebagai keluarga du'afa Ini model Atau kasus Yang kedua Yang ketiga Ada juga Keluarga Tanpa ada Ayah ibu Sebagai penanggung jawab Dan sebagainya Ini teman-teman Saya juga Beberapa kasus itu Mendapatkan juga Mahasiswa ada yang mendapatkan ini Jadi dia udah ditinggal Ayah Udah ditinggal ibu Ada Kadang-kadang ada yang Karena meninggal Kadang-kadang ada Karena udah Nggak tahu kemana gitu Bercerai atau apa gitu Dan dia tinggal sendiri Tanpa seorang ayah ibu gitu ya Dan kadang-kadang ada adiknya Yang dia tanggung Ada juga model Keluarga seperti ini Ini juga disebut Keluarga du'afa Nah teman-teman Dari beberapa Model Atau beberapa Masalah keluarga du'afa ini Kasus keluarga du'afa ini Kita bisa memilih Kalau saya sendiri Teman-teman disuruh pilih Mana yang anda pilih Keluarga du'afa Yang masih lengkap Suami dan istri Tapi dia lemah secara ekonomi Atau keluarga du'afa Dengan istri Sebagai keluarga du'afa Ya Dan juga lemah secara ekonomi Dan itu yang kita pilih Yang kedua Berikutnya Mana yang kita pilih Keluarga du'afa Dengan dia Ini ada Misalnya ada Tiga keluarga du'afa Yang sudah kita temukan ya Pertama Keluarga du'afa yang masih lengkap Suma dengan istri Lemah secara ekonomi Terus keluarga du'afa dengan istri Sebagai keluarga du'afa Dan terakhir keluarga Tanpa ayah ibu Sebagai penanggung jawab Dan sebagainya Mana yang kita pilih Tentu yang kita pilih Yang paling susah Mungkin yang paling susah Ini nomor tiga ya Keluarga tanpa ada Ayah ibu Sebagai penanggung jawab Dan sebagainya Tapi kalau memang kita Tidak menemukan yang ketiga ini Maka kita pilih yang kedua Keluarga du'afa Jadi seorang Seorang istri Yang ditinggal pergi Suaminya Tapi dia ngurusin anaknya Sementara secara ekonomi Lemah Nah ini kita bantu Saya yakin Kalau teman-teman bantu Orang seperti ini Saya yakin ya Teman-teman akan Dimudahkan oleh Allah Dalam hidupnya Dan mungkin akan Diberi jodoh yang Yang baik Dan Apakah ya Seperti itu Nah ini Tapi jangan niatkan Karena itu Niatkan Betul-betul Kita ibadah kepada Allah Dan kita betul-betul Membantu Dengan empati Dan dengan rasa Ihlas yang tinggi Nah ini Nah tapi Kalaupun nomor dua Dan nomor tiga ini Gak ada Teman-teman sekalian Strategi dalam mencarinya Yaudah Kita pilih aja Keluarga du'afa Yang masih lengkap Suami dan istri Tapi dia betul-betul Kita pastikan itu Secara ekonomi Dia miskin Ya Gak punya TV Gak punya motor Gak punya Kalau bisa gak punya HP Ya Kemudian gak punya Barang-barang yang Ini Apalagi jangan lah Barang-barang branded Itu bukan Do'afa namanya Pokoknya dia betul-betul Untuk makan aja susah Ya Untuk makan aja Ini saya kira Tapi lengkap Suami istrinya Istrinya Masih sehat Suaminya juga mungkin Kadang lengkap Ada yang udah sakit Banyak kasusnya ya Tapi intinya secara ekonomi Sangat Sangat lemah Nah ini bisa Kalau memang Poin 2 dan 3 Gak kita ketemukan Nah ini Nanti Oke Terakhir nih ya Observasi Apa Ini penjajakan Atau pengenalan Kebutuhan Jadi Dan teman-teman Melakukan pengamatan Memperhatikan lingkungan Tempat tinggal Kondisi rumah Kondisi ruangan Dalam rumah Atau segala sesuatu Terkait keluarga Nanti teman-teman Kalau ada calon Keluarga do'afa Yang sudah ditemukan Nanti teman-teman ini Coba Survei itu Lihat tempat tinggalnya Seperti apa Kondisi rumahnya Seperti apa Kondisi ruangan Dan rumah Atau segala sesuatu Terkait keluarga itu Seperti apa Tapi jangan kasih tahu Teman-teman Pergi surveinya Lihat itu Pak Kita mau lihat nih Nanti kita mau bantu Bapak Nanti kita mau Melakukan Jangan Jangan Nanti memberi harapan Ke orang itu Nanti dia merasa Wah ini ada Ini ditunggu Tapi kalau Nggak jadi datang Dia nanti malah ini Nggak usah dikasih tahu Ya ini aja Survei-survei Ini aja Nggak usah Kasih tahu Kalau kita Mau melakukan Pemberdayaan Ya lihat-lihat Aja lah Nggak usah dikasih tahu Silaturahim gitu ya Nah wawancara Merencana konten pertanyaan Lalu dikembangkan Pada saat wawancara Nanti teman-teman Akan melakukan wawancara Dengan Bapak Ibu ini Nanti model wawancaranya Saya kira nanti Kita akan Membahas secara detail Ya di sesi berikutnya Intinya nanti ada Wawancara Dengan Ini Poin-poin wawancara Juga nanti kita akan Kasih tahu Kemudian tujuan wawancara Mengkaji jumlah topik informasi Mengenai aspek efek Hidupan keluarga Dua Saya kira nanti Ada di Ada nanti Materi Yang akan menunjang Nanti teman-teman Untuk wawancara Poin-poin wawancaranya Apa Informasi apa saja Yang perlu didapatkan Dari keluarga Dua Ava itu Sehingga nanti Kita betul-betul Apa Bisa membantunya Ya kemudian juga Kita bisa mendapatkan Apa Masalah Dari keluarga Dua Ava itu Sebagai bahan Akademik kita Gitu ya Saya kira ini Menyangkut Pemberdayaan Keluarga Dua Ava Harapan kita Teman-teman Ini tugas kita Mulia sekali Setelah kita Menemukan dan membantu Keluarga Dua Ava itu Harapan kita Keluarga yang kita bantu itu Bertransformasi Menjadi sebuah keluarga Yang sakinah Sakinah dalam Paling tidak Meringankan Beban mereka Tapi Kalaupun kita bisa Memberahkan mereka Misalnya Kasih modal jualan Atau apa Membukakan warung kopi Untuk mereka Atau Warung mie Gitu ya Saya kira itu Luar biasa Dan mereka bisa Apa ya Tumbuh Mendiri Dan bisa Paling tidak Untuk makan Sehari-hari Itu luar biasa Itu Untuk sesi Materi Strategi Menemukan keluarga Dua Ava ini Ini gambaran Tapi untuk Masa pandemi ini Saya kira teman-teman Silahkan berkreativitas Tapi Jangan terlalu jauh Dari konsep Yang sudah saya jelaskan Ini ya Intinya ini Keluarga Dua Ava Yang Menjadi Apa Objek kita itu Tidak jauh dari ini Itu ya Nanti teknisnya Seperti apa Teman-teman Tentu tetap menjaga Protokol kesehatan Yang sudah ditetapkan Oleh pemerintah Saya kira itu Teman-teman sekalian Terakhir Sebelum saya tutup Ke Haji Ahmad Dalan Ini pesan Untuk kita semua Janganlah kamu Berteriak-teriak Sanggup Membela agama Dengan menyumbangkan jiwamu Jiwamu Tak usah kamu tawarkan Kalau Tuhan menghendakinya Entah dengan jalan sakit Atau tidak Tentu kamu akan mati Tapi Beranikah kamu Menawarkan harta bendamu Untuk kepentingan agama Itulah yang lebih Diperlukan pada waktu Sekarang ini Saya kira ini Pesan yang luar biasa Dari Ke Haji Ahmad Dalan Banyak orang mengaku Bela agama Aksi bela Islam Belum tentu mereka Mau menyumbangkan harta Mau menyumbangkan Apa Apa yang dia miliki Untuk membantu Orang-orang lemah Untuk membantu Kaum do'afa Dan mustidah arfin Saya kira ini Sangat pas sekali Nasihat Atau pesan Ke Haji Ahmad Dalan Ini apalagi di tengah Pandemi COVID-19 Orang semua susah Tapi insya Allah Teman-teman sekalian Dengan kita membantu orang Dengan kita Berimpati kepada orang Allah akan memudahkan Jalan hidup kita Yakin itu Saya kira itu Untuk materi sesi ini Teman-teman sekalian Hamka muda Membela kemanusiaan Teman-teman sekalian Kita sudah mendengarkan Tadi secara singkat Urayan tentang Strategi menemukan Keluarga do'afa Itu gambaran umum Teman-teman silakan Berkreativitas Tentu tidak Tidak keluar dari apa Yang tadi dijelaskan Di video tadi Menemukan keluarga do'afa Apalagi di tengah Pandemi ini Selain menggunakan Strategi tadi Teman-teman juga bisa Berkreativitas Mencari keluarga do'afa Dengan catatan Harus tepat sasaran Sekali lagi Mari Niatkan secara ikhlas Bahwa Apa yang kita lakukan Membantu keluarga do'afa ini Betul-betul Untuk Ibadah kepada Allah Dan betul-betul Untuk Menghadirkan empati Dalam hidup kita Sehingga kita Menjadi manusia Yang bermanfaat Untuk orang lain Saya kira Demikian Untuk sesi Menemukan keluarga do'afa ini Sekali lagi Pastikan Keluarga do'afa Yang ditemukan Adalah keluarga do'afa Yang tepat Sasaran Dan teman-teman Akan menjadi Bagian terpenting Dalam hidup mereka Wassalamualaikum Warahmatullahi Selamat menikmati